Mengetahui dengan baik tentang hukum-hukum syari'i yang menjadikan ibadah seorang muslim sah adalah sebuah kewajiban. Yang menjadi pertanyaan adalah dari mana kita belajar tentang ilmu yang menjadikan ibadah kita sah? Bagaimana kita tahu tentang tata cara ibadah? Jawabannya adalah dari kita belajar ilmu fikih. Namun tak jarang, sebagian orang kebingungan bagaimana ia harus belajar fikih. Untuk kaum muslimin di Indonesia, maka madhab syafi'i adalah madhab yang paling banyak diikuti. Memulai belajar dengan buku madhab syafi'i seperti Matan Al-Ghaya wa Takrib, Karya Al-Imam Abu Suja adalah langkah hikmah dalam belajar dan berdakwah. Kaum muslimin, terutama warga Jember, tertarik mengupas dengan detail dan terperinci tentang tata cara ibadah kita sehari-hari? Saya Khalid Syafullah, sampai bertemu di kelas madhab syafi'i.